Halo, berada dari Sister Adiel Sinta. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menghadapi segala aktivitas. By the way, kali ini gue akan ngebahas tentang apa aja sih yang dilakukan oleh penyiar sebelum masuk studio siaran. Penancaran kan? Diketin yuk! Nah, sekarang kita cari nih penyiar yang bisa kita tanya-tanya. Tadi sih gue liat Zira. Eh, ini dia. Halo Zira! Hai! Zira lagi apa? Ini ngapain? Nge-clock ya? Iya. Nge-clock kita. Oh iya. Yata lagi cari-cari bahan buat siaran tadi. Pasti tahu dong kalau berada dari Sister Adiel Sinta. Belum Zira siaran tuh ngapain aja sih? Biasanya sih duduk dulu di sini. Kadang-kadang kalau emang ada radio talk, nyari-nyari materi buat siaran. Nanti sebelum siaran kan ada briefing gitu. Jadi udah cari-cari materinya dari online, dari langsinta.com, langsung beri-i dari Twitter lagi dalam Sinta gitu. Siaran lagi siaran jam berapa ya? Siarannya edisi pagi, jam 5 sampai jam 10. Tapi kadang-kadang juga siaran edisi siang, jam 10 sampai jam 13. Tapi bedanya apa sih emang? Efter edisi itu emang ada bedanya ya? Nggak ada sih sama aja. Cuma tadi radio kan ada prime time, ada regular time. Kalau prime time itu kan di jam 7 sampai jam 10 pagi. Kalau regular time itu jam 10 sampai jam 16. Terus nanti jam 16 sampai jam 7 malam, aku balik lagi ke prime time. Jadi gue aja sih yang berbeda ini. Itu kan grafik banyaknya pendengar itu di prime time. Hmm gitu. Gira cerita dong. Gira punya nggak suka dan duka selama menjadi penyiar di radio El Sinta? Nggak duka. Duka yang duka jadi penyiar itu lebih kepada apa ya? Kayak sisi film manis kita itu dipancing gitu. Padahalnya kalau El Sinta itu kan punya info dari Anda tuh. Itu kan banyak orang hilang. Dari pendengar ya? Itu kan dari pendengar-pendengar kan. Itu kan ada orang hilang gitu. Kalau info orang hilang tuh aku pernah beberapa kali, air mata udah di ujung nih. Terus itu tuh kayak gitu. Jadi kayak nyari anaknya, orang tuanya, kayak gitu-gitu. Kalau sukanya adalah aku jadi lebih pintar. Kelowasan aku lebih banyak dapat ilmu di radio El Sinta. Dan berkesempatan juga untuk bisa kenal anak-anak penting. Penjabat, penjabat warah, penjabat, penjabat apa aja lah pokoknya. Jadi punya akses dari radio El Sinta. Pendengar El Sinta itu sangat positif banget. Selalu menginspirasi juga sih dari pendengar ya gitu-gitu. Nah saya kalau pendengar nggak ada tuh. Kita juga bukan ada apa-apa ya. Pendengar El Sinta lah. El Sinta bisa berdiri sampai siapa. Zira mau siap-siap siaran juga nih sekarang? Iya, bentar lagi mau masuk siaran. Jangan lagi tuh makasih Zira. Terima kasih. Nah kurang lebihnya seperti itu proses penyiar radio El Sinta sebelum masuk studio siaran. Gimana? Kalian tertarik nggak untuk jadi penyiar? Jadi penyiar seru lho. Kalau gitu gue pamit. Jangan lupa untuk di-like, komen, and subscribe video ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!